Reza, kami ajak Anda langsung kembali menuju ke Gedung Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang melanda di Gedung Sarinah. Anda rekan kami, Khairun Nisa. Selamat siang Khairun Nisa. Bagaimana dengan proses peninginan yang katanya sampai sejauh ini masih terus berlangsung? Ya Reza, pasca satu jam setengah pasca terjadinya kebakaran yang terjadi di lantai 14 Gedung Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Proses peninginan masih dilakukan oleh tim pemadam kebakaran suku dinas kebakaran Jakarta Pusat. Saat ini kami juga memantau ratusan karyawan dari Gedung Sarinah telah berada di luar gedung. Dan pihak manajemen PT Sarinah pun kini tengah melakukan pendataan untuk mengecek apakah ada karyawan yang masih terjebak ataupun ada korban luka akibat peristiwa ini. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu saksi mata dari peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar satu jam setengah yang lalu dengan Mbak Nur Komala Syifa. Mbak Syifa, ketika kebakaran terjadi tadi Mbak Syifa ada di lantai berapa? Ada di lantai satu lagi stand by untuk persiapan buka toko. Oke, apa yang pertama kali Mbak dengar atau Mbak lihat saat pada pukul sekitar 10.30 tadi? Kalau untuk peringatan sih gak dengar ada berita apa-apa, cuman dari teman ke teman kalau ada kebakaran, info yang ada kebakaran cuman teriak-teriak gitu aja Mbak. Tidak ada informasi dari pengeras suara ataupun suara alarm? Gak ada. Jadi semua langsung berlarian keluar? Iya, langsung panik geger keluar itu. Jadi desek-desek lain. Yang Mbak ketahui lantai 14 ini ada toko apa saja? Kalau di 14 sih, tahunya ada martel piece Ahmad Dhani, itu karoke. Kayaknya sih pusatnya dari situ, dari dapurnya. Tadi Mbak mendengar juga informasi ada korban atau melihat langsung Mbak? Kalau itu korban ada dua orang, itu dari pegawai mata seti sendiri. Dia lumayan sih Mbak buka bakar gitu. Dari buka sampai ke tangan-tangan gitu. Yang Mbak ketahui tadi api padam berapa lama setelah terjadinya kebakaran? Sekitar satu setengah jam. Iya. Apakah selama, Mbak sudah bekerja berapa lama di Sarina? Sudah satu tahun lebih. Apakah selama satu tahun lebih pernah terjadi insiden seperti ini? Belum, belum. Baru kali ini aja. Baru ketama ini. Dan saat ini dari pihak manajemen meliburkan atau menutup semua toko ya? Untuk saat ini sih hari ini dinonaktifkan dulu. Untuk besok baru seperti sebiasa kerjanya. Masifat, terima kasih atas informasinya. Itu keterangan dari salah satu saksi, pegawai dari gedung Sarina di Tamrin, Jakarta Pusat ini. Sementara informasi yang kami dapat juga dari Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini upaya pendataan korban juga tengah dilakukan. Bekerja sama dengan pihak manajemen PT Sarina untuk mendata apakah masih ada karyawan yang terjebak di dalam. Ataupun apakah ada korban. Tapi memang tadi informasinya ada dua korban yang mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Perlu diketahui bahwa gedung Sarina ini pemirsa memiliki tinggi setinggi 74 meter dan memiliki sampai 15 lantai. Dan kebakaran terjadi di lantai 14. Sarina ini merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden pertama Soekarno tahun 1967 silam. Sementara itu kami laporkan juga terkait arus lalu lintas saat ini berangsur-angsur kondusif. Kalau tadi di sekitar Jalan Tamrin cukup tersendat karena seluruh karyawan berlarian keluar gedung kemudian berdiri di pinggir terotoan ataupun di bawah pohon. Tapi saat ini sudah mulai kembali kondusif dan lalu lintas di sekitar Jalan Tamrin Menteng, Jakarta Pusat pun sudah mulai kembali lancar. Kami kembalikan ke Reza dan Sira di studio. Ya, Ica, apakah sudah ada pernyataan dari pihak gedung mengenai penyebab terjadinya kebakaran ini? Ya, sejauh ini penyebab masih didalami baik oleh pihak manajemen maupun dari pihak kepolisian. Namun dari informasi yang kami dapat, api ini berawal dari ruang dapur dari tempat karaoke masterpiece dan informasinya awalnya adalah ledakan gas. Namun sekali lagi, ini memang masih berdasarkan informasi dari mulut ke mulut para karyawan yang ada di gedung Sarina. Bukan merupakan hasil investigasi yang valid yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Sira. Ya, Reza tadi dikatakan bahwa seluruh aktivitas di gedung dinonaktifkan. Ini tandanya apakah akan ada sterilisasi di gedung Sarina atau hanya di bagian-bagian tertentu saja? Ya, Reza kalau kami memantau memang paling tidak untuk di lantai satu ini saja. Semua toko sudah tutup, baik kafe, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Dan itu pun yang dinyatakan tadi oleh pihak korporat sekretari gedung Sarina bahwa seluruh aktivitas perkantoran di gedung Sarina saat ini dinonaktifkan terlebih dahulu. Bahkan sejumlah mobil-mobil yang berada di sekitar Sarina pun tadi perlahan diinformasikan oleh pihak keamanan untuk segera dikeluarkan dari gedung Sarina agar proses penyelidikan oleh pihak kepolisian bisa berjalan dengan lancar dan menghindari terjadinya adanya reruntuhan dari material-material yang jatuh dari lantai 14. Reza Baik, terima kasih. Hari Indonesia atas informasinya kami tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya langsung dari gedung Sarina Tamrin, Jakarta Pusat. Polisi semakin memberikan perhatian khusus terhadap kasus penambangan ilegal. Di Jombang, Jawa Timur, polisi membentuk tim khusus dan meminta seluruh penambangan dihentikan untuk diperiksa dokumen yang terlebih dahulu. Sedikitnya terdapat 8 titik yang menjadi lokasi penambangan galian golongan C di seluruh wilayah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasi penambangan diantaranya berada di Kecamatan Ngoro, Bareng Bandar Kedung Mulyo, Gudo, Kesamben, dan Kecamatan Kabuh. Banyaknya lokasi penambangan ilegal mengakibatkan tanah tidak lagi dapat diolah oleh petani. Hal ini pun membuat petani kesal dan memasangi pagar bambu pada jalan yang merupakan pintu masuk ke lokasi penambangan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejak tanggal 9 Oktober, polisi telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Jombang. Jika didapati ada penambang yang memaksa terus beroperasi, polisi akan mengambil tindakan hukum. Polres Jombang juga telah membentuk empat tim khusus penambangan yang terdiri dari sepuluh personil ditambah seorang perwira. Saya sudah membentuk tim sus. Tim sus itu terdiri dua tim. Terdiri satu tim itu sepuluh orang. Sebelas dengan perwiranya. Itu ada tim untuk wilayah utara, timur, dan barat, selatan. Data yang kita peroleh ada sekitar 7 sampai 8 lokasi penambangan. Dan semuanya kita sudah sisir semua. Sudah hampir dikatakan tidak ada kegiatan penambangan. Empat tim khusus ini akan melakukan pengawasan di wilayah barat, timur, utara, dan selatan seluruh Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Insiden penganiayaan dan pembunuhan terhadap aktivis anti penambangan ilegal menjadi pelajaran bagi sejumlah daerah yang marak aktivitas penambangnya. Salah satunya adalah Kabupaten Jember yang memiliki lahan areal pasir besi di kawasan Laut Selatan. PMKAP dan DPRD pun melakukan koordinasi agar insiden serupa tidak terjadi. Sebanyak 9 kecamatan di Jember, Jawa Timur menjadi areal tambang pasir, termasuk areal tambang pasir besi di Laut Selatan di Kecamatan Paseban, Jember. Aktivitas tambang pasir saat ini masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat. Sebagian areal tambang pasir besi masih belum dilakukan eksploitasi. Salah satu areal tambang pasir besi laut berada di Kecamatan Paseban. Lokasi ini rawan konflik karena kondisi pasir besi di Paseban sama kualitasnya dengan pasir besi di Lumajang, yaitu mengandung kandungan uraminium. Untuk menghindari insiden serupa, DPRD pun melakukan hearing atau dengar pendapat dengan kepolisian dan segenap instansi terkait. Mulai dari Perhutani hingga Dinas ESTM. Dalam rapat ini juga disampaikan rekomendasi terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin pertambangan. Pemkap diharapkan melakukan penertiban dan seleksi ketat terhadap perusahaan penambangan. Dari Jember Jawa Timur, Samsul Khoyeri, TV One mengabarkan.